Aksi Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang memaksa penyandang tunarungu berbicara di atas panggung saat peringatan Hari Disabilitas Internasional 2021 pada hari Rabu 1 Desember 2021 viral di media sosial. Peristiwa tersebut bermula saat Risma menerangkan sebuah lukisan pohon yang dibuat anak-anak penyandang disabilitas. Risma meminta pemuda tunarungu di sampingnya untuk menjelaskan apa yang ada dalam pikiran tentang lukisan tersebut. Pemuda tersebut tidak bereaksi, namun Risma terus memaksa untuk berbicara. Pemuda tersebut kemudian mencoba menulis tetapi dilarang oleh mantan wali kota Surabaya itu. Beberapa menit kemudian, seorang pemuda yang merupakan perwakilan gerakan untuk kesejahteraan tunarungu Indonesia, Stefanus meminta waktu untuk berbicara. Karena itu, kenapa ibu paksa kalian untuk bicara? Ibu paksa memang. Supaya kita bisa maksimal, memaksimalkan pemberian Tuhan kepada kita. Risma kemudian menjelaskan, tidak melarang atau mengurangi penggunaan bahasa isyarat. Namun, Risma hanya ingin apa yang sudah diberikan Tuhan agar dimaksimalkan. Terima kasih telah menonton!